Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin marmer Bika Ambon ini bikinnya mudah banget rasanya aku jamin enak ya gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ya setiap kali aku update video pertama siapkan wadah masukkan tepung terigu 4 sendok makan air 150 ml ini kita aduk sampai tepungnya tidak ada yang bergerindil ya nah seperti ini sudah halus sekarang masukkan telur dua butir aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya nah seperti ini sudah ini kita sisihkan dulu siapkan juga jus daun pandan dan daun suci 100 ml sekarang siapkan panci yang lebih besar masukkan agar-agar bubuk tanpa rasa dua bungkus garam setengah sendok teh gula 200 gram vanili bubuk setengah sendok teh ini aduk dulu sampai tercampur rata supaya nanti enggak susah ya kita mengaduknya dengan air lalu masukkan air satu liter santan instan dua bungkus Hai ini kita aduk lagi hingga tercampur rata kalau sudah ini kompornya bisa kita hidupkan ya dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk supaya santannya enggak pecah ya Nah ini sudah mendidih Sekarang akan kita campur Dengan adonan yang pertama ya Cara mencampurnya seperti ini Nah ini Kita rebus lagi Hingga mendidih ya Sambil diaduk-aduk Ini sudah mendidih Tapi kita biarkan dulu mendidih Kira-kira 3-5 menit Supaya adonannya benar-benar tanek ya Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm Atau boleh juga 20 x 10 cm Kemudian ini dimasukkan Adonannya diaduk dulu Kita masukkan Tapi ini tidak disemuakan ya Kita sisakan Kira-kira 1 per 3 bagian dari adonan Lalu masukkan Jus daun pandan Dan daun suji Ini diaduk lagi Kemudian kita masak Di kompor Sampai mendidih ya Nah seperti ini Sudah mendidih Matikan kompornya Lalu Ini akan aku siram Di atasnya Langsung aja Disiramnya Sesuai selera teman-teman aja ya Asal aja seperti ini Nah seperti ini sudah Ini kita biarkan dulu Hingga dingin Dan mengeras ya Ini Kuenya sudah keras Kita akan keluarkan Kemudian beri Tusuk gigi Di bagian ujungnya Supaya nanti kita mudah mengeluarkannya Lalu dibalik Bismillahirrohmanirrohim Nah seperti ini hasilnya Sekarang ini akan aku potong-potong Lalu ini akan aku potong-potong Untuk dipotongnya seperti apa Disesuaikan dengan selera teman-teman Di rumah aja ya Nah ini dia Marmer Bika Ambon Kita sudah jadi Ini aku pastikan Rasanya enak banget Bikinnya juga tadi mudah ya Terima kasih ya Sudah menonton video ini Sampai selesai Kalau kalian Suka dengan video ini Jangan lupa like Dan kalau belum subscribe Jangan lupa di subscribe Share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh